Untuk mengetahui tentang permakanan di Kelurahan Pucang Sewu, kami juga tidak sendirian hari ini. Kami bersama dengan Om Stefanus atau Pak Stefanus, yang biasa diketahui oleh masyarakat di sekitar Kelurahan Pucang Sewu. Nah kita akan berbicara sedikit tentang permakanan. Om, selamat pagi. Bagaimana sih tanggapan Om sejauh ini tentang permakanan yang dilakukan oleh kewangan-kewangan TSM di Kelurahan Pucang Sewu? Baik, semuanya berjalan dengan baik. Baik, terus bagaimana dengan ukuran saiz makanan dan lain sebagainya? Sekarang sudah mulai lebih baik dari jam dulu, menunya juga lebih baik, dan saiz-saiz tentang ikannya, sayurnya, dan korsi nasinya juga lebih baik dan lebih banyak dan sudah memenuhi, amat sangat memenuhi standar. Nah Om, untuk ke depannya ini, kita melihat bahwa ada banyak hal yang menjadi syarat daripada om penerima turun makanan. Kalau dari pelompok karang order sendiri, apa sih syaratnya kalau misalnya saiz-saiz? Sebagai penerima yang pasti harus masuk daftar MBR. Apa itu MBR? Masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu masyarakat yang tidak punya penghasilan atau penghasilannya minim sekali. Dan yang kedua, berusia 55 tahun ke atas. Dan yang ketiga, tidak berpenghasilan atau tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu tiga syarat yang harus dipakai untuk penerima manfaat. Sekarang ini, untuk karang order, ada berapa orang yang menerimanya? Saat ini, untuk tahun 2020, kuotanya 82 orang. Terus harapan ke depan, Om? Dari penerimaan permakanan ini ke depan dari karang order kepada pemerintah kota suara? Ya, karena daftar tunggu atau daftar inden dari karang order di Kelurahan Pucang Sewo itu banyak yang menunggu. Jadi, kami mohon Pemkot juga bisa menambahkan kuota bagi Kelurahan Pucang Sewo. Terutama untuk karang ordernya. Begitu juga dengan penyandang cacat dan yatim-yatim. Terima kasih, Om Sene Manus. Ya, terima kasih. Sama-sama. Demikian, kawan-kawan 154 Kelurahan Sekota Surabaya. Kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Stephanus. Beliau adalah Ketua Karangorda Kelurahan Pucang Sewo. Tetap semangat. Nantikan terus perbincangan kami dalam permakanan di Kelurahan Pucang Sewo.